Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalia Kalia tahun 2018 kali ini kita akan tutorial cara membersihkan OCV X dan in kemudian membersihkan airflownya supaya tenaga mesin Kalia ini maksimal seperti itu ya tapi jangan dibandingkan dengan tenaga mesin Mercy ya karena memang beda kelas Oke lanjut kita proses pengerjaannya sebelumnya jangan lupa like subscribe comment and share jadi sebelum mengerjakan pastikan kunci kontak dalam keadaan of tidak perlu kita buka aginya ya karena kalau resikonya kalau buka agi itu banyak kita setting por window tape jam dia sekarang saya buka soketnya teman-temannya ini kita buka kunci 10 2 biji hai 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 sekarang kita buka teman-temannya buka ini terlepas Hai terlepas bautnya ya untuk OCV ini kenapa OCV itu penting dalam kondisi bersih karena dalam tanpa kerjanya OCV ini mengalirkan oli ke VVT controller jadi kalau sampai dia macet tidak sempurna maka akan mengganggu juga kinerja dari mesin karena VT ini kan memaksimalkan udara masuk dengan cara merubah timing timing valve ya melalui camshaft Oke sekarang kita cabut teman-teman putar terlalu baru kita cabut nah ini cabut ya ini untuk yang X untuk yang in betit ya Oke sebelum kececeran Yoli nya ya kita pastikan eh tidak menyecar ke bawah fungsinya sama ya supaya customer itu tidak curiga kalau ada masalah di bukan tidak curiga ya supaya tidak khawatir kalau ada masalah di mesinnya ya karena kadang tetesan oleh kecil kalau orang awam bekas oli itu akan membaca dia melihat Oh ini ada masalah ya Oke sambil kita taruh lapnya di sini sekarang kita bersihkan ininya OCV nya Oke ini teman-teman ya sekarang kita semprotin kotor ya kotor teman-teman nah itu kita pastikan bersih nah setelah ini kita lakukan pengeringan dan eh dengan udara kemudian dilap-lap seperti itu kemudian kita melakukan pembersihan map mapnya teman-temannya ini kita buka Hai aku kamafnya oke teman-teman ini juga kita lepas biar gampang ya untuk bukanya untuk buka apa namanya bot yang bawah sekarang kita buka ini ya kita lepas teman-teman hati-hati skrupnya hilang kita lepas nah ini teman-teman ini bisa kita bersihkan dengan menggunakan karburator cleaner Oke lanjut teman-temannya kita bersihkan ini temen-temen nah setelah itu kita bersihkan dengan menggunakan angin teman-teman ya Oke ini sudah kinclong tinggal kita proses melakukan pemasangan sekarang kita proses pasang ya ya ini teman-teman yang ini adalah untuk yang in kita pasang harus klak dulu ini Nah gitu kemudian yang X tak pasang posisinya kita dorong sebelah sini dorong jangan di dorong soketnya eh sudah baru dipasang oke teman-teman ini kita proses pengencangan kita keraskan secukupnya ya ya hati tapi oke ya kita keraskan secukupnya jangan lupa pasang soket setelah itu kita pasang ini ya apa namanya air flow meternya dulu posisi seperti ini ya sudah baru kita tes running untuk mobilnya setelah hidup jangan di gas dulu teman-teman ya biarkan oli mengalir sempurna ke VVTi seperti itu nah ini secara kondisi mesinnya mantap nih Oke itu aja proses pembersihannya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh